selamat menikmati akan membersamai kita sebagai podcaster dalam podcast alumni berdialog dan berdialektika nah semuanya pada penasaran gak nih siapa yang menjadi narasumber kita kali ini beliau merupakan orang hebat lulusan undip nah narasumber kita kali ini merupakan alumni dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ciponogoro Angkatan 2006 beliau juga telah merintis karirnya di Rana Avokat dan beliau pun telah memiliki law firm sendiri nih teman-teman nah dari perkenalan singkat tersebut tampaknya sangat menarik ya teman-teman oke tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita sambut Bapak Luhut Sinaga SHMH CTL halo Pak Luhut halo gimana nih Pak kabarnya puji Tuhan baik lancar baik puji Tuhan nah teman-teman aku harap semua teman-teman yang lagi nonton podcast ini juga dalam keadaan sehat oke Pak sebelumnya aku mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia menjadi narasumber dalam podcast kita kali ini Pak oke teman-teman tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai yuk oke mungkin aku sedikit bertanya-tanya dulu untuk kita lagi Pak untuk kesibukan Bapak saat ini apa tuh Pak? ya untuk kesibukan memang secara basically ya main bisnis kita itu adalah memang konsultan dimana profesi saya kan sebagai konsultan hukum, advokat dan konsultan pajak berikut juga lawyer pajak juga seperti itu ya seputar itulah jadi kita memanage beberapa klien terutama korporasi ya nah jadi supaya arah klien ini untuk pengembangan bisnis maupun unit-unit bisnis lainnya turunannya itu lebih tertata disamping saya juga aktif organisasi advokat pradi ya ketepatan saya merangkap jabatan juga sebagai sekretaris di YLC nya yang lawyernya seperti itu jadi memang organisasi yang khusus memfokuskan adalah anak-anak muda lawyer-lawyer muda seperti itu oh berarti banyak banget ya Pak yang berhubungan dengan pajaknya banyak berarti Bapak hanya mengambil kasus-kasus yang tentang korporat saja iya jadi memang di law firm kita terutama di LS law nya kita memang hanya berfokus kepada klien-klien yang berbasis korporat kita tahu kan kalau biasanya korporat itu banyak ya aspek-aspeknya ya baik aspek keuangan, perpajakan, hukum terutama oke karena ini adalah fakultas hukum saya berbicara mengenai bagaimana ruang lingkup hukum itu sendiri seperti itu jadi kita harus set up bagaimana pengembangannya termasuk kasus-kasusnya dalam hal ini mungkin adik-adik mungkin ingin tahu bagaimana pekerjaan seorang lawyer ya terutama taunya lawyer kan seperti itu kan lawyer ya lawyer ya masalah, masalah hukum seperti itu masalah hukum berarti selesainya di pengadilan, polisi maupun di kejaksaan seperti itu baik, oke ini Bapak sekarang sudah termasuk alih hukum yang hebat nih Pak dari lulusan FAU udah lama juga ya Pak merintis karir di hukum, udah belasan tahun juga ya Pak benar Pak saya memang dari awal semenjak kuliah 2006 sampai-sampai S2 saya memang memfokuskan bagaimana saya disiapkan sebagai entrepreneur terutama dari praktisi hukum jadi memang tidak kanan tidak kiri memang untuk menjadi hukum itu memang sangat lama ya karena membutuhkan memang pengalaman oke, berarti bukan hanya sekedar teori saja kita harus punya banyak pengalaman untuk bisa ya betul seperti Bapak oke, dari Bapak sendiri mungkin ada nggak sih Pak kebanggaan tersendiri menjadi alumi dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ponegoro Pak? iya dong, pasti dong, saya sangat bangga karena apa? karena bayangkan ya undip itu sekarang kan beda ya di eranya kami dulu ya di eranya kami mungkin belum terlalu prioritas lah ya eranya berubah tapi sekarang itu kan memang persaingan orang-orang pintar itu berlomba masuk ke undip jadi harusnya adik-adik sekalian ini yang pakai alma mater ini ya kan? harusnya sangat bangga serta memperkuat bagaimana supaya kita itu se-antara mahasiswa alumi, senior-senior itu semakin kompak supaya alma mater kita itu semakin dikenal baik di dalam negeri maupun di global oke nah untuk teman-teman yang lagi belajar nih kita harus bangga tau jadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ponegoro oke nah Pak, sekedar perkenalan kecil tadi nih kita langsung aja mungkin masuk ke pembahasan mengenai Bapak sebagai alih hukum yang ya sudah lama berkecimpung di dalamnya mungkin bisa memberikan pencerdasan kepada teman-teman yang sedang menonton podcast ini Pak kalau menurut Bapak sendiri dari perspektif Bapak itu hukum itu apa itu? ya hukum kita katakan ya segala regulasi aturan ya tertulis maupun tidak tertulis itu adalah semua dalam ruang lingkup hukum bagaimana kita menjadi manusia beradab, beretika dan bagaimana norma-norma yang hidup di dalam masyarakat itu supaya tetap kita menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan arahnya ke sana supaya kita hidup bernegara ini lebih terarah saja kalau anda ada hukum ya orang bebas nanti nabrak lampu merah ya dong nempeling anak orang berantem ngomong hoax kemana-mana nah gunanya supaya itu aja sih supaya kita lebih beradab aja oke berarti hukum itu ya menjadi sebuah aturan untuk menjaga tatanan keberlangsungan negara ini benar ya Pak ya oke nah Bapak ini sudah lumayan lama berkecimpung di dalam hukum benar Pak dari mungkin udah melewati beberapa masa juga ya Pak ya nah kalau dari Bapak sendiri mungkin ada pendapat gitu Pak mengenai bagaimana kontribusi hukum yang bisa kita lihat di masa yang akan datang Pak secara kita melihat perubahan-perubahan yang ada itu terjadi begitu cepat ya sebenarnya memang dalam profesi hukum itu memang zaman sekarang itu belum tergantikan dan saya memprediksi kalau kita nggak meng-upgrade skill tidak melihat kebutuhan global suatu saat kita akan tergantikan oleh alat yang nama AI seperti itu dan banyak profesi-profesi lain sudah mulai tergantikan nah justru disini mahasiswa ini harus bisa terus meng-upgrade diri melalui ya Pak sambil kuliah, ikut pelatihan-pelatihan, ikut seminar sambil juga magang ke para senior-senior supaya tahu karena Pak kalau kita tidak hanya merasa ah sudah cukup hukum ya harus ada orangnya hukum itu ya harus dijalankan sama orang kita harus buka semua itu sudah era digital jadi suatu titik apabila kita tidak mempelajari fenomena ini suatu titik kita akan profesi kita ini akan tergantikan dan itu sangat bahaya kan misalnya contohnya ini misalnya saya ditipu si A penipuan si A tinggal masukkan AI lantuk-lantuk opini dan lain-lainnya tinggal dijalankan nah suatu titik profesi advokat akan tergantikan langsung on user langsung dia praktek seperti itu apakah kita mau nah sementara alat itu kan berbeda dengan kita manusia karena kita punya hati di dalamnya kita harus ada rasa bagaimana seperti orang seniman lah kan bisa aja printing set kan tapi harganya beda kan karena ada rasa di dalam itu nah itu yang harus diperhatikan adik-adik sekalian bahwa memang untuk menjadi ahli hukum itu memang harus kita memang harus terpanggil dan terpilih seperti itu jadi jangan jangan bilang asal jalan ikut yang magang yang magang tapi belum dapat dia manfaatnya secara moral gitu oke berarti untuk tau gimana kita untuk gak tergantikan di masa depan itu kita harus upgrade dulu ya Pak ya ya oke kalau dari Bapak sendiri mungkin ada pendapat mengenai skill atau pengetahuan yang mungkin memang sangat-sangat dibutuhkan untuk para calon ahli hukum supaya tidak tergantikan di masa depan gitu kan ya nomor satu adik-adik sekalian ini memang harus biasakan kita itu berforum ya artinya mendiskusikan sesuatu hal mulai dari hal yang ringan menengah sampai hal berat nah dari situ muncul kepekaan nah bagaimana cara mengelola memanage sebuah isu itu dengan teman-teman memang untuk menjadi seorang praktisi hukum itu tidak sekonyong-konyong langsung menjadi ahli enggak itu kan butuh proses sama seperti saya dulu bermitra dengan A bermitra dengan B dengan C sehingga pada suatu momen tersebut dirasa bisa untuk bersolo karir ya makanya dia akan bersolo karir lah namun itu bermuara dari kita coba berdiskusi melihat fenomena atau isu-isu yang terjadi di sekeliling kita contohnya misalnya mahasiswa oke kita isu apa ini contohnya isu pendidikan isu alumni isu pelatihan dan lain-lain nah disinilah pentingnya adik-adik sekalian ini manajemen waktu agar apa tujuan utama semasa kuliah memang apa tujuan utamanya kuliah belajar selesaikan tugas selesaikan mata kuliah sampai sarjana namun kan ada sisa waktu nah sisa waktu ini digunakan untuk apa supaya nanti pada akhirnya adik-adik menerima ijasa itu paling tidak sudah ada gambaran sudah ada sedikit skep lah mau kemana ini gambaran kanvas putih ini mau kemana oh saya mau jadi ASN saya mau jadi profesional saya mau jadi karyawan saya mau jadi entrepreneur dan lain-lain nah itulah semasa kuliah ini sekitar 4 tahun apa 5 tahun ini baik berarti dari forum-forum kecil hingga besar itu kita bisa mengenal diri kita betul oke nah tadi bapak di awal itu ada bilang kalau bapak profesinya itu bermacam-macam mungkin sekarang konsultan dan advokat dan sebagainya mungkin ada gak sih pak bidang pekerjaan hukum yang belum banyak diketahuin orang tapi dia itu punya kontribusi yang besar dalam dunia hukum itu sendiri pak ya mungkin ada yang tahu mungkin namanya alih hukum itu ya advokat ya advokat itu beracara di di pengadilan nah mungkin yang perlu dipahami pengadilan kan juga ada beberapa turunannya ya ada pengadilan negeri pengadilan niaga tipikor pengadilan pajak dan lain-lain nah itu yang harus lebih lebih mendalam nah pentingnya saya rasa itu mahasiswa itu harus tahu dan harus langsung ke sumber data primernya yaitu apa karakter law firm atau firma-firma hukum yang sesuai dengan dengan enjoy-nya dia dia mau dirananya apa pengadilan umum misalnya di pengadilan negeri ya mungkin berbicara tentang pidana perdata mungkin ada topik baru mengenai sengketa perpajakan arena bermainnya atau arena arena pertandingannya dimana bukan di pengadilan negeri mungkin di pengadilan pajak terus dia membicarakan apa di pengadilan pajak ini bukan membicarakan KUHP berarti tentang undang-undang perpajakan dan begitu juga dengan kepailitan dengan sengketa haki jadi sangat banyak pilihan untuk adik-adik sekalian memang untuk meng-upgrade diri lalu nanti pilihannya nyamannya dia mau dimana ibarat saya bilang ibarat dokter lah mungkin sarjananya baru dokter umum nanti spesialisnya kan banyak lagi ada anak jantung jantung kiri jantung kanan contohnya itu jadi memang harus harus dari awal informasi itu harus benar-benar clear didapat selama masa proses akademik ini supaya semakin muncul ketertarikan anak-anak muda ini karena memang dirasa saya rasa sih memang untuk anak-anak undip sendiri untuk junior-junior ini ketertarikan rasa menjadi seorang profesional di bidang hukum itu masih minim masih minim bayangkan saya aja untuk meng-hire atau men-treat SDM untuk menjadi seorang alih hukum itu bayangkan dari 100 kandidat 10 yang masuk 9 tumbang 1 baru bisa karena memang untuk menjadi seorang alih hukum itu sangat lama ya sangat-sangat lama dan butuh perjuangan oke berarti kita tuh harus juga mengetahui fashion yang sesuai dengan kita iya betul berarti kalau misalnya orang-orang yang muda menyerah agak susah ya Pak untuk berkursus iya benar ibaratnya kan ngalir ikuti ngalir ingat perlu dipahami hanya ikan mati yang ikut arus kalau hidup dia akan lawan arus seperti itu oke mungkin karena udah lama nih Pak berkecimpung di dalam hukum sendiri Bapak juga udah melihat plus minusnya hukum Indonesia bagaimana gitu kan Pak ada gak sih hukum bentuk hukum yang Bapak dambakan yang Bapak cita-citakan gitu ya sebenarnya hukum yang di Indonesia ini sudah cukup baik ya tinggal implementasi dan bagaimana cara mengaplikasikannya di masyarakat memang di dunia di dunia praktik itu memang terkadang tidak tidak linier ya dengan teorinya tapi kan saya menyatakan itu hanya minor lah pada dasarnya hukum kita itu sudah baik tinggal bagaimana hukum itu dapat diaplikasikan bisa linier baik itu hanya tergantung dari orang yang melaksanakannya jadi perlunya dedikasi terhadap profesi kita ketika kita memiliki dedikasi tinggi terhadap profesi kita kita gak akan goyang kita tidak akan gampang itu tadi arus tadi saya tanda bilang saya itu hanya ikan mati saja ikut arus kanan ikut arus kiri nah perlunya dedikasi di dalam profesi nah inilah di dalam proses pembentukan sebuah seorang profesional ini yang sangat lama karena rintangannya semakin berat persaingan semakin tinggi ya bayangkan berapa jumlah advokat yang dilahir setiap tahunnya mahasiswa hukum yang wisuda setiap bulannya mungkin nah banyak nah inilah saya bilang banyak orang yang pingin menjadi lawyer tapi tidak 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 siap dengan segala konsekuensinya sehingga kadang di tengah jalan sudah disumpah bingung mau ngapain ya kan tidak tidak tahu dia mau main di area apa begitu banyaknya bidang hukum ini seperti itu makanya berawal dari fenomena itu kami tim itu yang membentuk sebuah badan hukum yang mengkategorikan berbagai bidang konsultan seperti itu jadi semakin banyak variasi-variasi contohnya misalnya sarjana hukum tidak menutup kemungkinan ahli di dalam analisa perpajakan analisa keuangan karena itu di dalam dunia korporasi pasti saling connect contohnya saya bilang saya mau mengaudit sebuah perusahaan bagaimana tingkat kesehatannya kan tidak mungkin saya audit cuma hukumnya saja ada tidak masalahnya bagaimana perizinannya tidak segampang itu makanya perlu namanya legal due diligence artinya dianalisa semua perpajakan dari aspek hukum keuangan dari aspek hukum ketenaga kerjaan dari aspek hukum nah inilah yang menjadi value-nya kita harganya kita nah mahalnya disitu nanti sebuah seorang konsultan atau seorang advokat senior itu karena dia sudah ahli dan mengkaitkan sehingga benefitnya itu dirasakan oleh klien oke berarti benar-benar harus luas banget benar harus luas untuk bisa menghubungkan satu dengan yang lain jadi istilahnya tidak hanya sebatas gugatan PMH itu ibaratnya saya katakan hanya daun dari sebuah pohon pohon profesi hukum itu hanya daun berarti hanya dasar hanya hanya dasar hanya kecil sekali makanya saya bilang untuk menjadi seorang profesional itu sangat-sangat lama oke menarik banget ini Pak dari Bapak sendiri nih dari banyaknya bidang hukum nih Pak kenapa Bapak memutuskan menjadi seorang advokat ya itu karena ini untuk menjadi seorang advokat itu saya emang kategorikan ada beberapa ada yang insiden ya kan ada karena paksaan macam-macam nih ya kan ada karena last option gak tau lagi mau ngapain nah yang paling tinggi adalah kenapa yang panggilan karakter saya dari muda itu memang suka berorganisasi suka berdiskusi suka beradu argumen berdasarkan data ya bukan ngeyel-ngeyelan keras-kerasan malah jatuhnya debat kusir gak jelas itu karena kita ketika mencintai sebuah yang kita rasa itu muncul sendiri kok nah itu menjadi pembeda value-nya kita memang yang lain itu bisa learning by doing memang bisa cuman beda kalau memang dia DNA-nya memang sudah ada yang menjadi seorang pembela atau menjadi seorang ahli nah itu yang harus dipahami tentukan dulu DNA-mu dimana jangan sampai kita melakukan itu karena aktivitas rutinitas bangun jam 8 pulang jam 5 tanggal 25 dapat gaji sehingga tidak ada inovasi yang membedakan kita adalah inovasi makanya ketika seorang sarjana hukum kita berkumpul tanpa inovasi suatu saat kita akan digantikan alat ya suatu saat dia tinggal tanya google jadi itu barang ya kan ini tidak perlu lagi contohnya seperti itu oke lama-lama kuliah tapi digantikan nanti alat itu buat apa ya kan ya benar-benar oke nah kalau dari bapak sendiri kenapa sampai bisa mendirikan love form sendiri nih pak ya karena memang awalnya pasti proses untuk menjadi atau mendirikan sebuah love form sangat panjang ya pasti tahapan itu sama seperti adik saya belajar saya ikut SPMB ya kan saringan sarjana menentukan baru saya ikut pelatihan advokat PKPA setelah itu saya disumpah magang di tempat senior zaman dulu lebih parah lagi magangnya itu 2 tahun semenjak dinyatakan lulus lebih parah udah lama banget sekarang agak di-depress seperti itu semenjak kalau gak salah itu semenjak lulus kuliah ya 2 tahunnya dulu enggak proses itu harus dijalani bagaimana kita berawal dari staff legal masuk ke paralegal masuk ke terus lah terus sampai seorang menjadi bermitra berpartner berasusin nah itu prosesnya sangat panjang berarti benar-benar harus ada perjuangan benar-benar perjuangan ya pak untuk sampai dikitik sekarang ya betul untuk menjadi seorang ahli itu gak bisa pemberian sekalibus kita udah dapat privilege dari orang tua contohnya papa saya misalnya ini seorang pengacara dia sudah punya market seperti itu jadi bedanya disitu bedanya ketika market sudah ada karena ini berhubungan dengan personalitinya ya siapa yang yang memberi advance itu jadi gak sama tetap rasanya beda apalagi kalau misalnya dari perjuangan sendiri itu rasanya beda juga ya pak ya iya apalagi dari saya punya orang tua saya itu kan ibu saya seorang guru SD papa saya seorang petani ya jadi memang gak ada basic-basicnya gak tau tentang hukum gak tau tentang profesi apalagi pada saat itu profesi pengacara bukan yang populer ya pada saya itu ya kalau gak ASN BUMN kalau gak ya kerja karyawan bank dan lain-lain oke Bapak ini sebagai advokat seorang advokat ruang lingkup praktisi hukum itu dan penerapannya itu gimana pak iya sebenarnya ruang lingkup saya katakan itu sangat-sangat-sangat-sangat luas ya karena semua basic segala unsur itu harus ada regulasi yang mengatur makanya saya bilang kita itu sebenarnya poinnya yang sangat banyak mulai dari kita buka mata sampai tidur ya berhubungan dengan regulasi kan ya kan mulai dari awal itu saya pernah bilang mulai orang lahir membutuhkan apa akte kelahiran nah semasa itu kan butuh-butuh-butuh membuat orang membuat sebuah usaha membutuh akte pendirian sampai kita wafat membutuhkan pencatatan yang namanya akte kematian ya sama jadi selama selama proses hidup manusia itu ya harusnya semua diatur oleh regulasi karena itu tadi paling menurut saya ya yang paling gak bisa tergantikan itu yang paling kedepannya ini yang paling booming itu ya kalau gak bisnis agrokultur makanan ya kedua bisnis pendidikan nah kita kan masuk ke dalam bisnis pendidikan makanya bagaimana undip disini terutama fakultas hukum bagaimana memberikan pemahaman-pemahaman mengakomodir semua senior-senior yang di dalam kapasitas kalau memang contohnya praktisi hukum memberi gambaran kepada para junior-junior ini supaya apa adik-adik mahasiswa ini sudah tahu saya mau kemana mungkin di semester 4, 5, 6 itu sudah tahu sehingga dia sudah siap dengan dirinya ingat di dalam pertandingan yang menjadi pemenang pada akhirnya adalah yang siap yang siap itu hanya didapat dari latihan gak mungkin tanpa latihan kita ini instan ini standar mungkin jadi semasa gak ibaratnya saya kan masih belajar no kita suka membatasi diri hanya membuat pembelaan alasan kenapa kamu nilai jeredak saya kan banyak aktivitas saya bagi akui saja ya kan akui bahwa saya memang gak belajar ya kan tugas bolong absensi bolong gentle saja nah tinggal di periode berikutnya mau dibalik mau dibalas apa enggak nah itu dedikasi anda pulang atau pergi dari rumah ke Semarang terutama yang perantauan atau kuliah tujuannya apa ya fokus di dedikasi sebetulnya itu tujuan goal kamu apa berdedikasilah dengan apa aktivitasmu sekarang jadi jangan yang lain-lain nah sehingga anak-anak muda siap pakai dalam dunia praktik dalam dunia kerja sehingga harapannya berkarir 15-20 tahun cita-cita punya Lamborghini Ferrari itu bukan hal yang mustahil tetapi butuh berjuangan oke saya ini terpantik sedikit nih Pak tentang gimana membagi dedikasi dan tadi manajemen waktu dulu Bapak waktu zaman kuliah ada aktif organisasi juga gak ya saya termasuk saya orang yang aktif ya banyak juga saya ikutin kegiatan-kegiatan peradilan-peradilan kegiatan musik kegiatan olahraga lumayan namun memang era saya dulu itu tidak se-komplet sekarang seperti ini nih era dulu ini gak ada seperti ini boro-boro zaman dulu kita apa cari wifi sampai ke mal simpang 5 itu untuk cari wifi zaman dulu kan gak ada semua orang masih pakai Nokia 3-3-10 HP sejuta umat pada zaman itu memang keterbatasan akses dan keterbatasan teknologi pada saat itu cuman itu yang membuat angkatan kami itu semakin kompak karena kita duduk kebanyakan ya kayak fenomena ya duduk-duduk duduk habis itu pegang apa buku pegang HP pegang HP iya kan itulah karena itu minornya kalau dari teknologi zaman dulu kan gak kita kan dari SMS doang jadi ya diskusi ya tentang semua gitu loh jadi semakin banyak kita berdiskusi dengan teman itu kan semakin bagus ya artinya kita menekan ego kita kita gak suka memaksa dengan orang lain belajar mendengar itu yang dibutuhkan di dalam sistem organisasi karena ingat di era sekarang sangat jarang orang sukses solo karil semua itu dari relasi relasi dibangun dari teknik komunikasi ya kayak saya diundang karena komunikasi kalian bagus panitia bagus saya rasa juga linear dengan konsep saya ya sudah saya enggak saya bisa duduk disini ya kan nah pentingnya sebuah organisasi karena disitu semua dibangun di dalam dunia pekerjaan pun gitu oke pak berarti apapun yang kita dapatkan sekarang maupun di organisasi melalui diskusi diskusi itu kalau misalnya kita bisa mempelajari bisa mengilami maksudnya mampu gitu untuk memahami itu bisa berdampak ke dunia iya betul intinya itu segala sesuatu harus pakai passion mau apapun harus ada passionnya ketika passion kamu enggak enggak ada disitu mungkin kamu harus berpikir untuk cari bidang lain yang passion kamu dirasa disitu berarti harus banyak explore juga ya betul banyak explore explore itu ya tergantung peluang memperbesar peluang peluang apapun itu A, B, C, D nanti kamu akan tahu apalagi anak-anak muda kan belum tahu arahnya mau kemana karena memang masih dini kan seperti itu nanti at least rata-rata ya sudah punya pengalaman 3-5 tahun mulai nah mulai muncul nah kalau enggak muncul berarti selama ini kamu salah alamat nah ketika kamu salah alamat pekerjaan itu menjadi rutinitas jatuhnya mutung ya kan jatuhnya cemberut jatuhnya ngitung-ngitung semua dihitung ya mengeluh dan sebagainya oke nih Pak berikutnya aku mau nanya tentang mungkin selama Bapak berkecimpung di dalam dunia Avokat di dunia hukum ada enggak Pak kasus yang berkesan untuk Bapak sampai saat ini ya kasus dibilang berkesan sih hampir semua ya berkesan artinya apa definisi saya berkesan itu ketika closing closing dalam artian mulai dari kita memberikan offering negosiasi offering sampai tanda tangan and judgment letter pemberian surat kuasa penanganan kendala sampai dengan closing itulah titik puncak dari sebuah seorang profesional artinya apa sebuah karya kita itu membuat klien kita itu sampai puas nah disinilah dituntut profesional kadang sih memang sering di dalam bisnis itu ya untung rugi resiko ya ya kadang memang terutama pemain-pemain baru ini nge budgeting nih misalnya Rupiah ternyata minus kebanyakan yang kalau enggak punya dedikasi ketika minus dia mandek enggak dikerjain opsinya cuma dua minta tambahan ya kan tambahan cost atau dibiarkan nah dari klien sudah merasa loh kek offering dari kamu dong ya kan offering dari kamu terus kalau minus begini kamu tahu jawab dong nah disini dituntut profesional bagaimana kita ini menanggapi kondisi ini nah kadang disinilah kalau yang junior-junior itu tidak sering mengeksplore tidak sering tukar pikiran dengan senior dengan program begini bagaimana kira-kira pemetaannya bagaimana cara pekerjaannya nah disitu nah kondisi itu udah udah sering dulu mungkin 8-9 tahun yang lalu udah sering tapi seiring berjalannya waktu kita kan sudah bisa mengukur nah disitu disitu kadang dukanya ya kadang kalau sukanya ya itu kalau net profitnya lumayan tinggi kita bisa outing ya bisa jalan-jalan seperti itu intinya gitu intinya semua sih berkesan berarti ya karena Bapak enjoy mungkin yang bekerjanya semua berkesan gitu ya Pak ya oke nah dari Bapak sendiri selama menjadi advokat ini Bapak punya apa ya pendapat gak Pak kalau misalnya advokat ini menjanjikan untuk di masa depan nanti sangat menurut saya itu sangat-sangat menjanjikan artinya apa apalagi sekarang advokat itu ruang lingkungnya besar sekali organisasi-organisasi advokat juga banyak itu tadi banyak kategori-kategori bahkan di organisasi saya seperti Pradi Pradi itu ada juga organisasi untuk khusus anak-anak kan biasanya dalam organisasi kadang ada gap gap dalam artian gap usia terlalu senior sama terlalu junior kadang di tengah-tengah putus bagaimana kalangan milenial karena data survei rata-rata tingkat populasi milenial di Tanah Jawa itu udah lebih dari 50 sekitar 53 sampai 56 jumlah populasinya coba banyak banget di bawah 40 makanya melihat fenomena itu bagaimana asosiasi itu melihat dikumpulkan di dalam mereka disuruh berorganisasi kecil di dalam satu ringkup organisasi besar sehingga nyambung bukan dalam arti mengkotak-kotakan enggak di dalam satu visi kita tetapi bagaimana nyamannya kan berorganisasi nyaman kan kalau terlalu jauh juga kan serba sungkan ya serba enggak enak belum lagi servernya beda ya kan 2G sama PNG juga beda kan seperti itu nah disinilah dituntut bagaimana kita berorganisasi menyikapin itu tetapi dalam satu visi oke berarti kita harus mampu menyesuaikan diri mampu menyesuaikan diri ya bener oke kalau misalnya mau jadi advokan Pak peminatan yang diambil itu apa iya nomor satu pasti tentukan dulu memang sejak dini itu kamu mau main di area mana apakah kamu mau main di area praktisi profesional atau di akademisi atau sebagai karyawan seperti itu nah karena saya dari aspek orang praktisi yang profesional berarti yang perlu saya siapkan adalah saya harus secepat mungkin menyelesaikan sarjana saya nah setelah itu apa baru saya ikut ke pelatihan ke pelatihan secara secara yang yang ditawarkan oleh organisasi-organisasi dalam hal ini misalnya PKPA ya profesi advokat kita ikut pelatihan-pelatihan itu sebagai syarat untuk kita dapat uji kompetensi nah serta nanti setelah itu setelah setelah lulus nah setelah lulus baru masuk proses permagangan nah dari magang ini kan kita sudah namanya kandidat lawyer sudah menjadi calon lawyer sudah bisa ikut mendampingi sudah ikut bisa meramu sama senior-senior seperti itu jadi memang prosesnya nah setelah itu setelah dinyatakan cukup baru kita akan disumpah menjadi lawyer nah setelah lawyer tantangan berikutnya ada yaitu bagaimana tanggung jawab kita untuk menyelesaikan problem klien iya kalau ada kliennya kalau gak ada pusing kan ya cari klien lagi salah satu fitur untuk mendapatkan itu adalah berorganisasi ya kan contohnya saya saya punya klien banyak misalnya tapi ini kayaknya terlalu kecil sama saya nilainya misalnya X rupiah nilai projeknya sekian oke karena kita di dalam satu organisasi ini kompak yaudah coba mau gak kamu menggunakan ini menjadi associate kita nah itu salah satu benefit kita berorganisasi belum lagi dapat pengembangan kompetensi pelatihan-pelatihan lain seperti pelatihan mediator bagaimana cara menjadi seorang mediator yang baik pelatihan-pelatihan drafting nah itulah yang sekarang saya kembangkan bagaimana saya menyiapkan sebuah wadah di dalam perusahaan kita untuk menyiapkan adik-adik ini supaya apa kompetensinya mumpuni di dunia praktik relasi dapat ilmu pengetahuan dapat kepercayaan diri dapat nah tinggal nanti bagaimana dia dilepas di sungai itu kalau sampai itu juga dia gak dapat berarti ada yang salah ini jangan-jangan bukan ikan jangan-jangan cepong lagi nah disinilah nanti ketahuan dia passionnya nanti disitu berarti kita dari organisasi ini benar-benar benefitnya banyak-banyak banyak-banyak ya istilahnya gini kalau salah satu beban moral kita berorganisasi adalah melahirkan kader-kader atau junior-junior yang mumpuni supaya memberi pelayanan masyarakat yang top supaya masyarakat itu gak kecewa gak semua lawyer itu tanda petik yang gak beres jauh banyak lebih kadang kadang yang membuat pembeda itu gak ketemu antara permintaan dan penawaran karena jumlah jumlah yang berkualitas itu sedikit nah disini saya selaku alumni juga mendidik para junior-junior ini ayo bagi yang tertarik yang passionnya sebagai seorang profesional saya punya akses gitu saya punya link mari gunakan kita harus banyak ekspor tentang alumni mencari relasi banyak selain mencari relasi kita juga bisa dapat benefit-benefit seperti itu tadi bener ya pak oke mungkin keadaan bekerja di dunia advokat sekarang itu pak sehingga mahasiswa FA undp itu bisa memiliki pandangan yang perlu mereka persiapkan dari sekarang pak iya terutama calon-calon ini ya saya bilang adik-adik ini cara berpikir terhadap ini tujuan sih kebanyakan yang muda-muda ini ketika bekerja tujiannya uang ya ketika bekerja tujian uang pada dalam konsep saya uang itu adalah buah dari pohon ya bagaimana mau buahnya banyak kalau akarnya pun sedikit akarnya kecil bener gak kalau akar kecil batangnya mungkin gak besar gak mungkin jadi fokusnya bukan di uangnya fokusnya di kapasitasnya kemampuannya fokusnya ke situ makanya survei rata-rata untuk kemampuan atau kestabilan keuangan Indonesia itu masih termasuk rendah lah ya di 40 usia 40 ke atas nah disitu kadang kendalanya anak-anak muda ini karena itu tadi terkontaminasi dengan sosial media instant ya karena dia berfokus pada buah bukan berfokus pada akar nah akar itu didapat dari proses proses itu ada banyak salah satu mulai pemilihan benih ya kan benihnya pembibitan pemupukan perawatan ibarat pohon lah kita katakan pohon kesuksesan kan itu kan dilatih semua saya bilang untuk menjadi seorang lawyer ibarat pohon itu butuh 8 tahun 8 tahun konsisten perawatan rata-rata pohon durian lah misalnya pohon apa rata-rata 8 tahun baru dia asumsi semua mekanisme itu dijalankan baru dia berbuah jadi pastikan dulu tujuanmu apa kalau tujuanmu duit ya itu kadang over expectasi kadang gak cocok sini lompat gak cocok sini lompat indikatornya sih lebih tepat indikator kamu itu apa untuk menilai kamu berarti mindset itu bergantung juga ya pak sangat sangat menurut saya kita ditentukan dari apa yang kita pikirkan mindset kalau kamu berpikir everything is money pertanyaannya time is money ya kan time is money masalahnya kita punya 24 jam berapa jam satu hari yang efektif menghasilkan uang kan itu kan kembali lagi beda-beda tingkat produktivitasnya makanya itu gak mungkin kamu rutinitas 8 jam kerja kamu bisa menghasilkan money ya itulah kadang orang tergiur mainlah judi online ya ya kan main yang aneh mau main yang kumpulin duit harapannya menghasilkan duit come on gitu loh oke mungkin dari banyak yang kita lihat mahasiswa-mahasiswa jaman sekarang itu tingkat literasinya juga rendah ya pak semua serba instan karena semuanya sudah ada di internet nah mungkin bapak ada saran atau masukan gitu cara untuk mahasiswa jaman sekarang itu bisa punya critical thinking gitu pak sehingga kita itu bisa menganalisis mulai dari fenomena kecil hingga fenomena besar yang terjadi di dunia sekarang ya nomor satu adalah pemahaman data primer ya usahakan segala isu itu harus dari data primer jangan dari data olahan contoh saya bilang data olahan kamu melihat dari berita itu kan di setup ya kan pastikan dulu contohnya misalnya mau menjadi ahli di bidang keperdataan jangan dari internet pastikan buku data primer itu baca buku nomor satu setelah baca buku baru melihat fenomenanya apa lalu masuk ke data-data sekunder yang lain intinya itu data primer tinggal kan kalau data primer kamu salah ya kamu terus salah itu nanti apalagi data sekunder kamu jadikan data primer data olahan orang lain kamu jadikan kamu debat terus terus menerus disitulah kadang gagalnya kita dalam berargumen kelabakan kan berarti harus tahu dasarnya dulu dari data primer itu iya kemudian dikembangkan dari pikiran sendiri betul dikembangkan dari pikiran sendiri kelompok senior organisasi nah itu akan dikembangkan isinya begini bang dari buku ini karena orang yang menciptakan buku kan penelitian makanya terlalu orang sekarang instan dari tiktok dari youtube instan saja contohnya mengenai kajian kau hp baru misalnya dia taunya dari apa medsos misalnya gak dibaca dulu itu undang-undangnya terus dasar pemikiran pembuatnya dulu apa kan harus dibaca secara mendalam baru berargumen nah itulah pentingnya kadang ya generasi muda malasnya disitu mengolah data dasar itu data primer itu malas dia kalau misalnya untuk membaca hal-hal dasar itu kan pak mungkin kalau terlalu lama tuh bisa menimbulkan bosan mungkin dari bapak sendiri yang dulu juga pernah ada di posisi mahasiswa sekarang nih pak cara mengatasi kebosanan ketika kita apalagi kita sebagai mahasiswa fakultas hukum ya pak harus banyak-banyak benar-benar membaca untuk menghadapi rasa jenuh rasa bosan saat kita mengulik data tersebut gimana pak ya nomor satu memang kebosanan itu wajar ya terutama masih anak-anak muda lah karena apa karena dia pun belum istilahnya tujuannya itu kan tanda petik dia belum belum clear kan seperti itu ya makanya tugas untuk mengusir kebosanan itu memang harus sering-sering berdiskusi dengan teman-teman serta mengundang senior-senior supaya apa lebih tertata tujuannya di dalam buku itu kan banyak sekali bagaimana cara konsep inti sari buku itu serta relate dengan isunya nah itu kan ada trik-triknya dan itu didapat hanya dari jam terbang gak bisa kamu baca jawabannya ini gak bisa belum tentu yang kau baca itu sumber data dasar hukumnya cuma itu mungkin ada dasar-dasar hukum yang lain yang orang lain tahu sebagai turunan-turunannya nah semakin banyak sumber-sumber itu itu yang membuat kita gak bosan tapi kalau sumber kamu sama itu memang pengetahuan kamu cuma itu makanya dibutuhkan kelompok-kelompok lain pandangan-pandangan lain sehingga sumber-sumber yang lain yang berbeda lebih menarik mungkin jawabannya ada di dia mungkin jawabannya ada di saya nah disitulah rasa jenuh makanya saya bilang sering-seringlah berdiskusi berkelompok membicarakan isu yang positif cuman itu ya sesekali ya bisa lah ya gak habis itu balik lagi kan seperti itu banyak-banyak bertukar pikiran iya banyak-banyak bertukar pikiran dan berdiskusi untuk dapat pandangan yang berbeda juga oke oke nih pak itu mungkin pertanyaan seputar hukumnya sampai disitu oke sebelum berakhirnya acara kita ini aku mau bertanya nih pak sedikit mengenai mungkin ini bisa memotivasi teman-teman mahasiswa hukum nih pak mungkin ada gak sih pak pesan atau saran untuk menghadapi kejenuhan saat kita berproses mulai dari perkuliahan untuk sampai mendapatkan pekerjaan itu pak ya prosesnya yaitu satu yang menurut saya yang isu yang paling sering saya lihat fenomena itu kurangi membuang waktu kita harus di 24 jam sehari terutama di 5 hari ya fokus kita di 5 hari kamu harus ada timeline harus tahu mau ngapain itu nomor 1 saya bilang mau ngapain bukan harus produksi terus ya produktif terus enggak tapi harus tahu mau ngapain ketika kamu sudah ada timeline itu kamu tahu tujuannya apa mau ngapain nah jangan sampai waktu terbuang banyak itu orang yang apply di firma kami kita tanya ini tanya ini minim minim pengalaman nah setelah masuk dunia pekerjaan baru dia sadar nyesel nah mumpung ini adik-adik ini gunakanlah waktu seoptimal mungkin benar-benar optimal contoh misalnya 8 jam 8 jam sehari memang benar-benar optimal nah optimal itu hal-hal yang positif ya lalu untuk mempersiapkan dunia profesional ya pastikan dulu passionmu mau dimana dari awal apakah kamu mau di dunia profesional independen ataukah di dunia birokrasi ataukah di dunia korporasi menjadi karyawan nah itu harus tahu dulu goalnya kemana jangan sampai A gak tembus B B gak tembus C D balik lagi nanti setelah 3 tahun 4 tahun 5 tahun balik lagi ke A banyaknya seperti itu nah ketika itu ibarat race lah ya ketika kamu kita gak gak urus kamu di posisi mana yang paling penting kamu fokus di finishnya tapi kelihatan ketika kamu hanya lihat kanan kiri kanan kiri udah start paling belakang kecepatannya karena konsentrasinya bu ya pastikan dulu misalnya kalian mahasiswa fokus percepat lulus karena kita main timeline di timeline itu kuncinya memang gak memberi jaminan sih kita tuh sukses lulus cepat sukses tapi paling gak kita startnya posisi dunia profesional itu udah agak-agak di depan lah lebih cepat kan memberi gak menjaminan karena race kan masih panjang paling gak kamu itu di pole position itu kan diperbutkan ibarat balapan ngapain orang sampai trail trail untuk menentukan posisi kan karena itu memang salah satu item untuk kesuksesan jadi pastikan dulu itu jangan itu tadi jangan buang waktu oke mungkin teman-teman di rumah yang lagi nonton ini inget ya jangan buang waktu oke mungkin Bapak sebagai advokat ada pesan gak nih Pak untuk teman-teman di rumah yang lagi nonton podcast ini yang mau jadi advokat apa yang harus dipersiapkan dan mungkin sedikit tips untuk mereka juga iya jadi sedikit tips supaya mengenal dunia profesional advokat sering-sering lah mampir ke kantor-kantor advokat lihat aktivitas-aktivitas yang menarik advokat gak seserem itu Pak advokat gak segeger itu Pak banyak hal yang menarik karena ruang lingkup kita itu ibarat pohon itu banyak banyak dahan banyak daun banyak variasi-variasinya seperti itu jadi usahakan kalau sudah tahu karakternya sudah sudah tahu secara detail profesi kita mudah-mudahan lebih mencintai profesi ini dan harapan saya anak-anak undib atau alumni-alumni atau yang sarjana-sarjana ini lebih banyak dilahirkan oleh praktisi supaya apa lebih banyak kita bermanfaat bagi masyarakat dan membela masyarakat-masyarakat terutama yang kurang mampu ya kurang mampu jadi istilahnya kalau SDM-nya mumpuni ya masyarakatnya akan memperoleh hak atau perlindungan atau pembelaan hukum porsinya kan nah disinilah dituntut kita itu panggilan seperti itu jadi bukan hanya semata-mata tentang hepeng ya kan hepeng itu buah itu nanti nah fokus aja ke maksimalkan bagaimana kualitas pohon rejeki oke berarti kualitas diri dulu diutamakan setelah itu hasilnya belakang benar oke nah ini terakhir ya pak untuk abang kakak yang lagi dalam proses sidang skripsi ataupun baru mulai skripsi mungkin bapak ada pesan saran masukan untuk mereka kan habis ini sudah masuk ke dunia pekerjaan juga ya pak gitu ya saran-saran saya itu ya untuk terutama adik-adik yang terkendala mengenai skripsi yang mungkin bisa observasi ke kesenar-senar yang ahli hukum bisa mendapat pandangan bagaimana aspek prakteknya bagaimana supaya lebih lebih mendambah wawasan harapannya bisa memberi solusi di problem skripsinya nah supaya mempercepat timeline itu tadi jangan sampai mandek di bab 3 6 bulan tapi dia dia hanya butuh literasi sih kalau semakin banyak literasi mudah-mudahan semakin banyak pemasukan semakin dia bisa mengembangkan isu itu lalu kalau memang mau berkarir di dunia profesional avokat atau konsultan hukum kita banyak sekali fasilitas bisa nanti mungkin kunjungi web kita ya di www.luhutsinagalawform.com disitu banyak fasilitasnya silahkan tanya-tanya juga kita juga ada pengembangan unit baru ya di LS Akademinya nah harapannya kami bisa memberi berkontribusi kepada adik-adik ini semua nih sekalian promosi nih ya boleh-boleh artinya kita sini memang berbasis akademik bentuk CSR law firm saya bagaimana untuk menghasilkan SDM SDM yang mumpuni bisa bersaing secara global gitu apa bang maksudnya bersaing secara global soft skill di luar hukum itu sangat perlu kemampuan bahasa Mandarin kemampuan bahasa Inggris kemampuan bahasa Indonesia itu sekarang teknik komunikasi itu sangat-sangat diperlukan karena apa begitu banyaknya peluang bisnis yang masuk ke Indonesia kita harus manfaatkan gitu benar-benar nah teman-teman di rumah tadi udah disebutkan oleh Bapak Luwut sendiri itu websitenya boleh dicek ya teman-teman ya oke nah Pak mungkin sesi kita kali ini udah selesai nih Pak untuk teman-teman di rumah selama dengar pengalaman dari Pak Luwut mulai dari di kuliah sampai sekarang bisa sukses menjadi seorang alih hukum menarik banget ya teman-teman oke gak kerasa nih kita sudah memasuki sesi akhir dari podcast maka izinkan aku untuk memberikan closing statement dari podcast kita kali ini jadi kesimpulannya aku dapat dari pengalaman Pak Luwut tadi kita sebagai seorang yang masih belajar itu kita perlu banyak eksplor berdiskusi juga kita harus menggunakan waktu dengan baik dan juga banyak berorganisasi dan berkomunikasi dengan baik teman-teman oke terima kasih sekali lagi untuk Pak Luwut yang sudah bersedia hadir sebagai narasumber dalam podcast kita kali ini terima kasih juga untuk para pendengar yang masih setia mendengarkan podcast ini sampai akhir semoga podcast ini dapat bermanfaat untuk kita semua tetap semangat tetap berjuang untuk teman-teman semua see you di podcast selanjutnya see you hidup undif hidup undif oke saya Clara Gracia pamit undur diri mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata maupun perbuatan bye-bye semuanya selamat menikmati